Selamat malam, perkenalkan. Nama saya, Strin Relita Nome, NIM 2003-02-0071, kelas C, jurusan ilmu administrasi bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang review buku ke-15. Historisitas Individu Di dalam buku ini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah, yang dimaksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal itu. Yang pasti struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi, pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti ini bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu. Semenarki apapun ini, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti ini muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi, bukan secara berpikir orang hebat tentang individu yang didorong untuk kembali. Ini sama apakah kita mengambil pendekatan narratif dan mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual, atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan beruburutan dari beberapa nilai variabel selama kursus hidup individu menggunakan metode direct waktu, analisis urutan, atau pendekatan formal lainnya. Apapun itu, kami tertarik pada pengkapan berurutan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Prosesnya tidak membuat hasil, itu terus berjalan, individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang kines. Jadi, fokus pada analitik split-inplisti dari sudut kursus kehidupan pada hak. Hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substantif, saya sendiri dan studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hal peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara. Sementara karir mereka masih dalam proses dan tindakan ini merupakan hal lebih lanjut dari pengalaman tertentu. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam pendekatan kursus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut. Interpretasi dan tindakan di mana pekerjaan datang untuk memproses biasanya secara kolektif terhadap kekuatan sosial yang lebih besar yang menekankannya. Tentu saja ada di literatur yang melakukan ini, menyediakan kami yang panjang dan berbeda tentang gerakan-gerakan sosial yang digunakan pekerjaan untuk menganggapi perubahan kapitalisme. Namun seperti halnya literatur gerakan sosial. Literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang saya sebut sebagai historisitas individu. Penegasan ini melibatkan asumsi bahwa individu bertahan lebih lama dari struktur sosial. Karena hanya dengan begitu mereka harus menderita perubahan yang terakhir yang maksa mereka untuk menyadari tingkat mutabilitas. Dalam dunia ini dimana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi semakin cepat. Pasti kesenambungan histori individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historitas individu-individu itulah yang mungkin kita bahkan memungkinkan kita bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial. Sekarang keyakinan bahwa perubahan sosial terjadi lebih cepat dan lebih cepat juga memerlukan keyakinan bahwa ketidakseimbangan antara kontinuitas struktural individu dan sosial dulu kurang dari sekarang. Artinya sementara beberapa orang mungkin ingin menganggapnya sebagai aksioma bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial. Hubungan aktual antara kontinuitas struktural individu dan sosial mungkin merupakan masalah empiris yang bervariasi menurut waktu dan tempat. Pada pendangan pertama tampaknya setidaknya ada tiga dimensi utama dari kesejarahan semacam itu. Yang pertama adalah biologis. Individu memiliki tubuh yang dalam arti tentu secara fisik terus menerus dari waktu ke waktu. Meskipun selesai tubuh kita terus diperbarui, pembaharuan ini jelas merupakan sesuatu yang lebih tepat daripada pembaharuan analogi. Katakanlah organisasi formal dengan penggantian bertahap anggotanya. Tubuh membawa catatan masa lalu dengan cara yang cukup literal. Mereka mempertahankan organisme penyakit. Namun demikian, diri memorial individu kurang hening dibandingkan dengan diri memorial dari struktur sosial. Sebaliknya, ingatan akan struktur sosial seperti SSHA tersebar cukup merata di otak ribuan anggota dan mantan anggota dan pembaca jurnal kami. Bekerja di hotel tempat kami mengadakan pertemuan tahunan dan sebagainya. Orang mungkin mencatat bahwa memori suatu organisasi didistribusikan secara luas juga dalam arti bahwa memori tersebut terkandung dalam barang catatan yang tersebar luas. Rekaman-rekaman ini merupakan faktor ketiga dari kesejarahan. Karena seluruh tujuan ala pencatatan literal dan dengan demikian penjaraan dari identitas sosial atau individu tidak seperti dalam kasus historitas biologis. Dan peringatan mungkin tampak sulit untuk membuat kasus bahwa historitas individu yang tercatat melibat struktur sosial. Namun, orang sebagai makhluk hukum memiliki ketahanan sejarah yang kurang lebih sama seperti korporasi yang bagaimana juga adalah person via chat. Selain itu, sebagian besar struktur sosial bukanlah perusahaan atau bahkan organisasi formal. Mereka adalah hal-hal seperti lingkungan, pekerjaan, pemaca surat kabar, jemaat gereja, kelas sosial, etnis, komunitas teknologi, dan kelompok konsumsi. Sering tidak terorganisir atau tidak terorganisir, tetapi bagaimana juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial. Ini seringkali tidak memiliki catatan formal, jika ya catatannya seringkali beragam jenis, berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Dan bahkan ingatan mereka tidak tersebar melalui beragam orang yang memiliki hubungan berbeda dengan mereka. Hanya mereka anggota dari kelompok ini yang memiliki lebih dari suatu koneksi kecil dengan seluruh tubuh ingatan itu. Struktur sosial semacam itu memiliki kesejahteraan yang cukup tajam. Kerusuhan besar kenangan mereka terwujud baik dalam beberapa organ maupun makhluk hukum. Karena ikatan mereka tersebar luas dan catatan mereka seringkali lemah, struktur seperti itu dapat berubah dengan cepat dan mudah. Untuk perkiraan pertama, kebudayaan historitas terdiri dari kontinuitas biologis, memorial, dan tercatat. Setidaknya ada kasus yang mungkin dibuat bahwa masa total historitas individu ini saat ini lebih besar dari semua kecuali segi lintir struktur sosial. Tapi mereka tidak menjulang di atas masa besar historitas individu. Karena sementara satu individu muda terhapus oleh kematian, sebagian besar individu tidak. Dan masa itu mengandung reservoir yang sangat besar untuk kelangsungan dengan masa lalu. Kontinuitas ini menghadapi kekuatan sosial besar dari argumen kami. Pembagian kerja, konsumsi teknologi, kedantangan kapitalisme dengan bobot yang sangat besar dan bandel dari material manusia yang sangat pasifik. Yang sangat membatasi apa yang kekuatan besar sebenarnya bisa tercapai. Sedang bertambahnya usia populasi, reservoir memori itu tumbuh semakin dalam. Usia rata-rata Amerika Serikat telah meningkat dari 23 menjadi 36 selama abad terakhir dan bersentil usia ke-75 telah meningkat dari sekitar 39 menjadi 41. Implikasinya terhadap memori sosial sangat besar. Pada tahun 2003, kita sudah 30 tahun menulis titik balik besar tahun 1973. Tahun yang menyaksikan berakhirnya Perang Vietnam, akhir perjanjian Brotting Woods kejutan minyak pertama dengan pendapat Watergate. Tetapi 43 persen dari populasi pada tahun 2003 telah berusia setidaknya 10 tahun pada tahun 1973. Tolongan karya itu dapat mengingat erat sebelumnya. Saat Perancis memanggil Les Trentes Gloriuses 30 tahun gemilang pertumbuhan ekonomi dan egalitarianisme setelah perang. Demikian sedikit penjelasan review K15. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.